Selamat pagi Selamat pagi Terpudus Terima kasih Atas anugerahmu Semalam Tak Berlalu Ku Memuji Ku Besyukur Ku Muliakan Namamu Alam Bapak Ku Tanah Rung Kudus Terima Kasih Mari kita berdoa Dalam nama Bapak Putra Rung Kudus Amin Semua demi kemuliaan Tuhan Dan keselamatan jiwa kita Selamat pagi Yesus Selamat pagi Rung Kudus Terima kasih atas perlindunganmu Dari malam hingga pagi Berkati kami Tuhan Agar dapat Melakukan tugas kami Marilah Kita siapkan hati Untuk mendengarkan Sabda Tuhan Bacaan dari Injil Rukas Pada waktu Yesus Dekat Yerusalem Orang menanyakan Bahwa kerajaan Allah Akan segera Kelihatan Maka ia berkata Ada seorang Bangsawan Berangkat Ke sebuah Negeri Yang jauh Untuk Dinong Bahkan Menjadi Raja disitu Dan setelah itu Baru kembali Ia menanyakan Memanggil Sepuluh Orang hambanya Dan Memberikan Sepuluh Minak Kepada mereka Katanya Pakailah Ini Untuk berdagang Sampai Aku datang Kembali Akan Tetapi Orang-orang Bangsanya Membenci Dia Lalu mengirimkan Menyusul Di Untuk Mengatakan Kami tidak mau Orang ini Menjadi raja Atas kami Dan terjadilah Ketika Ia Kembali Setelah Ia Dinokbatkan Menjadi raja Ia menyuruh Memanggil Hamba-hambanya Yang telah Diberikan Uang itu Untuk Mengetahui Berapa Hasil Dan Dagangan Mereka Masing-masing 16 orang Berkata Tuanku Minak Tuanku Yang satu Telah Menghasilkan Sepuluh Minak Baik sekali Perbuatanmu Itu Hai Hamba Yang baik Engkau Telah Ia dalam perkataan Kecil Karena itu Terimalah Kuasaan Atas sepuluh Kota 18 datang Yang kedua Dan Berkata Tuanku Minak Tuanku Telah menghasilkan Lima Minak 16 katanya Kepada Kepada orang itu Dan Engkau Kuasilah Lima Kota Dua puluh Dan Hamba Ketiga Dan Datang Berkata Tuhan Inilah Minak Tuhan Terpujilah Kristus Rendungan Hari ini Setiap manusia Lahir Dalam keadaan Nol Tidak Memiliki Dan Tidak bisa Melakukan Apa-apa Dalam Perjalanannya Setiap manusia Akan Disisi oleh Banyak hal Yang membuat Memiliki kemampuan Yang berbeda Satu dengan Lain Injil hari ini Berbicara Tentang Minak Yang Harus Dikembangkan Oleh Si Penerima Minak Dapat Kita Maknain Pula Sebab Hal Baik Dalam Diri Perintah Untuk Selalu Membanggakan Bakat Kemampuan Kejutaman Perintah Untuk Diri Merupakan Hal Yang Selalu Erat Dan Hidup Kita Makna Jelas Bahwa Kita Memiliki tugas Untuk Mengembangkan Kemampuan Yang Dapat Berbuat Ketika Buah Tersebut Bisa Berdaya Gunak Dan Ubah Lagi Sesama Itu Bukan Sepenuhnya Milik Pemilik Ialah Alah Kita Dimita Supaya Mengembangkan Dan Membuat Demikian Renungan Hari ini PPK Diambil Dari Pilar 1 Karakter 3 Indikator 4 Menghibur Teman Yang Sedih Kita Sering Melihat Teman Yang Berdiam Diri Dengan Rauh Wajah Yang Sedih Orang Yang Sedang Dilangga Kesedihan Biasanya Tidak Dilanggu Oleh Siapapun Dia Tidak Bersemangat Dengan Hal itu Kita Berusaha Mendekatinya Menanyakan Apa yang Membuatnya Demikian Kita Melihat Teman Yang Sedang Sedih Kita Dapat Menunjukkan Kepedulian Dengan Menghiburnya Sering Merasa Diperhatikan Dan Dicintai Apabila Kita Menjumpai Teman Yang Sedang Sedih Namun Kita Tidak Peduli Kepadanya Kita Akan Cenderung Tumbuh Menjadi Pribadi Yang Tidak Memiliki Rasa Empati Terima kasih Atas Berkat Terima kasih Atas Sabda Yang Boleh Kami Dengarkan Dalam Hidup Kami Berdoa Berikan Kesehatan Dan Umur Panjang Amin Dalam Nama Bapak Putra Dokus Amin Terbijalah Yesus Kristus sekarang dan selama Laman Amin Terima Terima kasih Sustara Bapak Ibu Guru dan teman-teman Sudah mengikuti doa pagi hari ini Jangan baik tetap Semangat Selamat beraktifitas Tuhan berbekati Bye-bye Tahni Bahasa Tuhan �� Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan Sai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cintakan selamat menikmati selamat menikmati kepada Tuhan hidup mencari dayaku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati